Heiho Pops Gang, jumpa lagi di channel Daftar Populer. Nah, saat sedang sakit kepala, kalian minum obat apa nih? Coba cek deh kemasan obat sakit kepala kalian. Apakah kalian melihat ada simbol atau logo? Kita mungkin gak cermat ya selama ini. Dan, tahukah kalian apa arti dari simbol tersebut? Kalau enggak, jangan sampai selama ini kita salah konsumsi obat. Faktanya, ada 7 simbol berbeda di tiap kemasan obat. Nah, biar hari ini kita semua tercerahkan, yuk deh kita simak ulasan arti simbol pada kemasan obat-obatan berikut ini. Namun sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Simbol Hijau Siapa nih yang kalau sakit kepala atau demam akan minum parasetamol? Hmm, coba deh kalian perhatikan kemasannya. Di bagian ujung bawah kemasan itu, tertera simbol hijau dengan lingkaran pinggirnya itu berwarna hitam. Simbol ini, Pops Gang, mengartikan bahwa obat-obatan tersebut itu dijual bebas di pasaran. Kalian bisa mendapatkannya mulai dari apotek hingga warung langganan kalian. Obat-obatan yang ada simbol hijaunya ini bisa dikonsumsi tanpa resep dari dokter, asal ikutin aja petunjuk yang ada di kemasannya. Makanya, parasetamol dan aspirin itu mudah kita dapatkan di mana aja. Simbol Biru Yang insomnia atau susah tidur di malam hari, biasanya akan mengkonsumsi CTM kan? Padahal mah obat ini untuk mengatasi gejala alergi Pops Gang. Hanya saja efek sampingnya itu dapat menyebabkan kantuk. Dan, jangan berlebihannya Pops Gang dalam mengkonsumsi CTM alias CTM ini. Kalian sudah diperingati lewat simbol biru di kemasannya. Nah, simbol biru dengan lingkaran pinggiran berwarna hitam ini artinya obat tersebut bisa didapatkan secara bebas di pasaran. Tapi, penggunaannya itu harus cermat dan sesuai aturan dalam kemasan. Dan, lebih baik jika dengan resep dokter. Obat dengan logo bulat biru ini disebut dengan obat bebas terbatas. Nah, selain CTM, obat yang memakai simbol ini adalah bodress extra, neonapacin, betadine, obat batuk woods, dan masih banyak lagi. Simbol K Dan, ada juga lho Pops Gang, obat yang jika ingin dikonsumsi, kalian itu harus mengantongi resep dari dokter untuk bisa mendapatkan obat tersebut. Obat-obatan seperti pupaferrin yang meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Atau ranitidin, obat mah untuk mengurangi rasa nyeri uluh hati. Jika diperhatikan, di kemasan obat-obatan seperti ini, ada tertelah simbol lingkaran merah dengan huruf K hitam di tengahnya. Yang artinya nih, Pops Gang, obat tersebut adalah obat khusus. Harus sesuai sama anjuran dokter dan dikonsumsi sesuai dosis dari dokter. Karena obat dengan simbol ini termasuk ke dalam obat keras. Jika kalian mendapatkan obat yang kemasannya tertera simbol daun di dalam lingkaran garis hijau, maka obat tersebut memiliki kandungan tanaman sebagai bahan dasar dan diolah secara tradisional lho. Biasanya merujuk pada produk jamu ya. Contohnya, obat awet muda nyonyah menir dan grafika obat untuk pasien penderita kanker. Simbol 3 Bintang Warna Hijau Pernah lihat simbol ini, Pops Gang? Lingkaran yang garisnya hijau dengan 3 jari-jari daun terdapat di tengahnya. Jika pernah, itu berarti kalian sedang memegang obat-obatan herbal terstandar atau OHT. Obat dengan simbol ini berbahan dasar tanaman dan mineral tambahan yang sudah melewati tahap uji, serta melalui penelitian klinis yang terpercaya. Obat OHT diproses higienis dan simbolnya selalu dibuat sangat kentara atau jelas di kemasannya. Contohnya, diapet, kiranti, dan tolak angin. Simbol Vito Farmaka Simbol dengan lingkaran yang garisnya berwarna hijau dan di tengahnya itu terdapat jari-jari daun yang membentuk bintang berwarna hijau atau simbol Vito Farmaka. Nah, ini artinya bahwa obat-obatan tersebut berbahan dasar alami dan tradisional. Hanya saja, proses pengolahannya terstandar dan setingkat dengan obat-obatan modern. Hmm, hampir sama dengan simbol OHT, namun Vito Farmaka ini lebih kompleks karena melewati uji laboratorium, toksikolitas, praklinis, dan uji klinis. Simbol ini juga menyatakan bahwa obat tersebut itu aman. Contohnya, obat sirup penjaga daya tahan tubuh anak yakni stimuno dan obat hipertensi seperti tensigard. Simbol plus warna merah Attention please! Perhatikan baik-baik yang ini ya, Pops Gang. Jika kalian mendapatkan obat-obatan dengan simbol plus berwarna merah, maka kalian harus hati-hati ya. Karena simbol ini menunjukkan bahwa obat tersebut masuk ke dalam jenis narkotika. Obat jenis ini bisa didapatkan di apotek, tapi harus dengan resep dokter asli. Simbol ini menandakan bahwa di dalam obat ini terkandung zat adiktif yang bikin kecanduan jika dosisnya nggak tepat. Efeknya itu bisa bikin halusinasi, Pops Gang. Nggak sadar hingga mati rasa. Gimana, Pops Gang? Nah sekarang, cermatlah dalam membeli. Perhatikan semua simbol dan tandanya dan tetap konsultasi ke dokter ya. Oke, sekian dulu ulasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Serta aktifkan lonceng notifikasimu. Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!